Pesan Steffi Agnesia untuk pengirim santai jika meninggal dunia Terima kasih telah menonton Sebelum meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Sebelum meninggal dunia, Steffi Agnesia sempat bercerita bahwa dirinya kena santet Pengakuan ini diumbar Steffi di akun TikTok pribadinya Istri pilot ini juga membeberkan beberapa bukti yang memperlihatkan dirinya kena santet Salah satunya adalah hasil rongsen yang memperlihatkan ada benda asing di tubuh Steffi Kalau enggak rongsen dan dokter enggak hanya apa aku pasang spiral atau KB Padahal aku enggak pernah memasang apa-apa di tubuhku Apalagi susuk na'utubillah tulis Steffi dalam unggahannya Kemudian Steffi mengungkap bahwa ia tahu siapa sosok yang mengirimkan santet kepadanya Bahkan ia memberikan pesan peringatan kepada sosok tersebut Pada pesannya Steffi menyinggung soal santet yang dapat mengakibatkan kematian serta dosa untuk pengirimnya Semoga Allah segera memberi kesadaran untukmu dan keluargamu kalau ini musyrik ya Dan enggak akan dimaafkan Allah apalagi kalau kamu aku sampai meninggal loh tegasnya Namun Steffi yakin dirinya masih berada dalam perlindungan Tuhan dan bakal berumur panjang Tapi aku yakin aku selalu sehat panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah katanya Ucapan Steffi mengenai pelaku santet ini menuai beragam komentar dari netizen Tak sedikit yang penasaran siapa sosok tersebut Penasaran maksudnya untuk siapa itu berarti Kak Steffi udah tahu ya sama orangnya ujar seorang warganet Ya Allah lagi hamil di anaknya cewek semua rata-rata semoga hatinya terbuka ya Allah ujar yang lain Bacanya sedih Steffi tulis apalagi kalau aku sampai meninggal imbu yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton